Halo, co-friends! Di sini ada soal, yaitu pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, untuk pembulatan ke puluhan terdekat, caranya adalah, jika angka sesudah puluhannya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, di mana angka puluhannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Lalu, jika angka sesudah puluhannya sama dengan atau lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, di mana angka puluhannya ditambah 1, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Yang pertama di sini adalah 342,7, di mana angka puluhannya adalah 4 dan angka setelah puluhannya adalah 2. Karena 2 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, di mana jika dibulatkan ke bawah berarti angka puluhannya tetap dan angka setelah puluhannya berubah menjadi 0, maka kita bulatkan menjadi 340. Lalu selanjutnya yang B, yaitu 126, di mana angka puluhannya adalah 2 dan angka setelah puluhannya adalah 6. Karena 6 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, di mana jika dibulatkan ke atas, angka puluhannya bertambah 1 dan angka setelahnya berubah menjadi 0, maka menjadi 130. Lalu selanjutnya yang C, yaitu 89,6. Angka puluhannya adalah 8 dan angka setelah puluhannya adalah 9. Karena 9 lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, di mana jika dibulatkan ke atas, angka puluhannya ditambah 1 dan angka setelah puluhannya berubah menjadi 0, maka menjadi 90. Lalu selanjutnya yang D terakhir adalah 51. Angka puluhannya adalah 5 dan angka setelah puluhannya adalah 1. Karena 1 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, di mana angka puluhannya tetap dan angka setelah puluhannya berubah menjadi 0, maka 51 kita bulatkan menjadi 50. Nah, ko friends, soal ini sudah selesai. Mudah kan, ko friends? Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa di soal selanjutnya!